Selamat siang, Bu. Ya, ada puluhan WNI yang tinggal di Fort McMurray dan diungsikan kemana. Bagaimana kondisi mereka sekarang, Bu? Ya, ada sekitar waktu orang WNI kita yang tinggal di Fort McMurray dan semuanya sekarang sudah masih ke kota-kota sekitar, terutama ke kota Edmonton dan Calgary. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka dalam kondisi baik? Ya, semua WNI diketahui dalam kondisi selamat dan aman. Baik. Bu, kebakaran di Fort McMurray ini kan sudah berlangsung sejak Rabu lalu dan hingga sekarang juga penanganan pemerintah Indonesia sendiri terhadap keamanan warga negara kita di sana seperti apa sih, Bu? Ya, Pak. Sejak adanya kebakaran di Fort McMurray, kami dari KJRI Vancouver telah melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi WNI kita dalam keadaan selamat. Tadi saya baru kembali dari kota Edmonton dan bertemu langsung dengan WNI kita yang mengungsi ke sana. Ya, baik. Apakah ada imbauan dari pemerintah Kanada sendiri, Bu, soal ini? Pemerintah Kanada sudah menetapkan kondisi darurat di Provinsi Alberta dan WNI dan maaf, semua warga yang di kota Fort McMurray sudah diungsikan keluar belum ada kabar kapan mereka bisa kembali. Ada berapa posko atau tempat pengungsian yang tersedia di sana, Bu? Banyak, Bu. Jadi di berbagai kota itu, di Edmonton, Calgary, dan juga Bonville itu semua menyediakan tempat-tempat pengungsian. Dan berbagai restoran itu juga menyediakan makan gratis bagi warga yang memiliki ID dari Fort McMurray. Jadi kondisi warga kita semuanya dalam keadaan baik. Ya, bagaimana dengan fasilitas umum yang dapat digunakan warga di sana? Fasilitas umum pemerintah setempat ya menyediakan shelter dan juga makanan, pakaian, semuanya tersedia dan tidak ada kekurangan dalam hal tersebut. WNI kita lebih, tidak ada satu pun yang tinggal di shelter karena mereka memilih tinggal di tempat kerabat maupun teman dan ada beberapa yang memilih tinggal di hotel. Baik, dari kejadian ini apakah sudah ada dilaporkan korban jiwa seperti itu, Bu? Tidak ada korban ya, Pak ya. Baik korban luka serius maupun korban jiwa dari musibah kebakaran ini. Meskipun sebanyak 88 ribu orang dievakuasi. Tapi pemerintah memastikan tidak ada korban luka serius maupun korban jiwa dalam musibah ini. Ya, untuk situasi terakhir apakah kondisi sana sudah kondusif atau masih dalam kobaran api? Api belum dapat dipadamkan, jadi semua warga belum boleh diperbolehkan untuk kembali. Baik, terima kasih, Ibu. Mereka masih berjuang untuk memadamkan api, namun nampaknya belum ada tanda-tanda bahwa api akan segera bisa diatasi. Baik, terima kasih, Ibu Sri Mulatsi dari KJRI Vancouver atas informasinya. Selamat siang, Ibu.